Setelah memenangkan pemilihan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto segera melakukan serangkaian kunjungan internasional. Salah satu kunjungan yang menarik perhatian adalah perjalanannya ke Papua New Guinea pada bulan Agustus 2024. Setelah terlebih dahulu mengunjungi Australia, kunjungan ini memicu banyak spekulasi terutama terkait isu Papua Merdeka dan upaya Indonesia menjaga stabilitas wilayahnya di tengah sorotan internasional. Kunjungan ini sangat strategis. Papua New Guinea merupakan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah Papua di Indonesia di mana gerakan Papua Merdeka telah lama berusaha mendapatkan dukungan internasional. Melalui kunjungannya, Prabowo tidak hanya ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Papua New Guinea tetapi juga mengamankan dukungan Papua New Guinea dalam menjaga integritas teritorial Indonesia. Sejak lama, gerakan Papua Merdeka mencari dukungan dari negara-negara pasifik yang berbagi kesamaan budaya dan etnis dengan masyarakat asli Papua. Dukungan ini sering didorong oleh isu-isu hak asasi manusia yang diangkat dalam berbagai forum internasional seperti PBB dan Melanation Spearhead Group. Kunjungan Prabowo ke Papua New Guinea bertujuan mencegah Papua New Guinea menjadi platform bagi kelompok-kelompok pro kemerdekaan Papua yang ingin memperjuangkan kemerdekaan dari Indonesia. Inilah tujuan utama Prabowo Subianto ke Papua New Guinea yang dibungkus rapi dengan tawaran kerjasama ekonomi, pendidikan, dan keamanan. Kondisi ini mengingatkan kita pada masa lalu Indonesia dengan Timur-Timur. Setelah referendum yang membawa Timur-Leste menuju kemerdekaan pada tahun 1999, Indonesia kehilangan kontrol atas Timur-Timur. Banyak yang percaya salah satu pemicu penting kemerdekaan Timur-Leste adalah kunjungan Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989 yang mengangkat isu hak asasi manusia di mata dunia internasional. Kunjungan Paus tersebut memberikan legitimasi moral bagi pendukung kemerdekaan Timur-Timur pada saat itu. Kini, dengan rencana kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia dan Papua New Guinea pada awal September 2024, muncul kekhawatiran di kalangan pemerintah Indonesia mengenai kemungkinan dampaknya terhadap Papua. Paus Franciscus dikenal sebagai pemimpin spiritual yang sangat vokal mengenai isu-isu kemanusiaan dan keadilan sosial. Banyak pihak menduga bahwa kunjungan Paus bisa menjadi momen penting bagi pengusung kemerdekaan Papua untuk mendapatkan perhatian lebih dari dunia internasional seperti waktu itu Timur-Leste. Salah satu alasan kunjungan Prabowo ke Papua New Guinea adalah untuk memastikan bahwa Papua New Guinea tidak menjadi basis bagi aktivitas kelompok Papua Merdeka. Papua New Guinea sering dianggap sebagai pintu masuk bagi pergerakan atau dukungan material bagi kelompok-kelompok bersenjata di Papua. Melalui kerjasama bilateral dalam bidang keamanan, Indonesia berharap bisa mempersempit ruang gerak bagi gerakan kemerdekaan di wilayah perbatasan. Prabowo juga berupaya untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan pembangunan dengan Papua New Guinea. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa kawasan ini dapat berkembang lebih baik dalam keragak kesatuan wilayah Indonesia. Dengan pendekatan diplomasi ini, Prabowo ingin menyirim pesan bahwa integrasi Papua ke dalam Indonesia adalah kunci untuk memastikan stabilitas dan pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan. Namun tantangan yang dihadapi Prabowo tidaklah kecil. Papua terus menjadi isu sensitif dalam politik nasional dan internasional. Banyak kelompok hak asasi manusia terus menyeruti pelanggaran yang terjadi di tanah Papua. Seharusnya hal ini diselesaikan oleh pemerintah terlebih dahulu. Serta perlakuan terhadap masyarakat adat yang tidak adil. Semestinya itu, atau sementara itu, gerakan Papua Merdeka terus berusaha menggalang dukungan di tingkat internasional menggunakan jaringan global untuk mengangkat isu hak asasi manusia di Papua. Prabowo telah belajar dari pengalaman Indonesia dengan Timur Leste pada saat itu. Kunjungan Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989 ke Timur-Timur memberikan dukungan moral bagi gerakan pro-kemerdekaan. Meskipun kunjungan Paus saat ini di tahun 2024 ini tidak direncanakan secara eksplisif untuk mendukung gerakan Papua Merdeka dan gerakan lainnya, kekuatan simbolis dari kehadiran pemimpin umat katolik dunia tetap signifikan. Situasi ini menambah tekanan bagi Prabowo untuk memastikan bahwa isu Papua tidak menjadi perhatian utama dalam kunjungan Paus. Baik di Indonesia, di Papua New Guinea, maupun di Timur Leste. Dalam hal ini, Prabowo sebagai presiden terpilih telah berhasil karena selama kunjungan Paus di Papua New Guinea tidak ada gelombang dukungan gerakan Papua Merdeka. Kalaupun ada, jumlanya sangat sedikit dan kecil. Indonesia tentu tidak ingin mengalami deja vu seperti yang terjadi dengan Timur Leste. Oleh karena itu, langkah-langkah diplomatik seperti kunjungan Prabowo ke Papua New Guinea merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk menjaga pengulangan sejarah. Papua New Guinea sebagai tetangga terdekat dengan keterkaitan etnis dan budaya, memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas di Papua. Sementara itu, Prabowo juga berusaha untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia yang sedang dalam proses pembangunan. Ya, meskipun pembangunan tidak banyak menguntungkan masyarakat adat. Kita sudah melihat bagaimana perjalanan ini tidak mempengaruhi perkembangan di Papua dan hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga aman. Dengan kunjungan Paus yang sangat meriah awal September ini, Indonesia melalui Prabowo Subianto telah menghadapi kemungkinan tekanan internasional yang baru. Sambil memperkuat upaya domestik untuk menciptakan Papua yang damai dan sejahtera di bawah payung negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton!